Halo everyone, selamat datang ke Renata Channel Kembali lagi sama aku Renata Priyanti Buat kalian yang baru aja ke channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Dan juga sebarkan video ini ke seluruh social media yang kalian punya Menata ada teman atau saudara kalian yang membutuhkannya Oke, jadi akan review apa nih video kali ini Aku mau, habiskan debak dong ya Kalau muka aku udah bare face kayak gini Berarti aku mau review produk skincare lagi Yeay, jadi setelah aku kurang lebih sebulan review di IG story kalian Tentang perubahan kulit-kulit di muka aku Karena saatnya aku mereview produk yang aku pake Oke, kali itu langsung masuk aja ke videonya Jah, saat jadi liat di judulnya Yang mau aku review itu adalah produk skincare dari Airenderm atau Airene Beauty Care Jadi ini tuh sebenernya skincare gak baru ya Udah lama, ini tuh kayak klinik kecantikan gitu Dia udah cukup lama Aku pernah pake ini tahun Kalau gak salah di 2014 atau 2015 Waktu Airene baru pertama kali muncul Pertama kali di Bandung Nah, kebetulan tuh di Bandung itu dia deket sama rumah Walaupun aku itu udah di Jakarta Jadi aku ordernya tuh online Dan konsultasi secara online Jadi aku dikasih produknya gitu Beli ya Jadi direkomendasikan produk-produk apa aja Yang cocok buat ngilangin jerawat Aku pake dan bener dong muka aku jadi bersih Cuman karena waktu itu Repot ya Setiap udah mau abis Aku baru inget Belum order Terus nunggu lagi itu Jadi aku kayak males gitu Jadi Aku stop tuh pake Airene Tapi muka aku gak jadi breakout atau apa Biasa aja Dan akhirnya Kemarin aku pengen coba lagi Karena Apa ya Muka aku lagi kayak Breakout banget gitu Kering gitu Gak jelas lah Jadi berminyak kering gitu Pokoknya gak enak banget Akhirnya aku konsultasi lagi Via online Via WA Dan aku direkomendasikan beberapa produk Nah Ini aku mau kasih tau Yang kesukaan aku banget Ini adalah Hydrating Primer Toner Ini adalah toner yang bentuknya Agak lebih kental sedikit Dan menurut aku Dia bener-bener melembabkan Jadi bagus banget Kalau misalkan kalian mau make up-an Produk Airene ini aman Gak bikin make up lepas Atau gak nempel Atau muka kalian jadi bolong No Ini aman Karena Kandungannya juga gak ada yang aneh-aneh ya Gak ada yang bikin Jadi selama pake ini tuh Gak ada tuh efek mengelupas gitu No Semua sekali gak Nah Hydrating Primer Toner Ini tuh Hydrating and Moisturizing Ini tuh Mau dipake kulit yang Kering Normal Ataupun berminyak Bisa Karena Kalaupun berminyak Jangan takut akan makin berminyak Justru Nanti Apa namanya Untuk Produce Minyaknya itu Muka kalian Jadi lebih kekontrol Dan muka kalian bisa menjadi Lebih normal gitu Dia tuh mengandung Diserine Sodium Hyaluronate Dan Aloe vera Ini pakenya tuh gampang banget Cuma aku tetesin ke tangan aja 3-4 tetes Lalu aku tap-tap aja ke muka gitu Ini tekstur Nah Yang aku suka lagi adalah Ini kan packagingnya biasanya ya Diputer Tapi gak aku jelat Terus ini tutupnya Nah Yap Apa Ininya tuh loh Jadi Ada beberapa produk yang pake penutup Kayak gini Tapi dia itu Lepas ya Gak nempel sama ini Jadi suka hilang Sementara itu nempel Jadi Gak khawatir Hilang aja gitu Buka Tutup lagi gitu Enak banget Dan ini tuh Dia lebih Apa ya Lebih kental Daripada toner Yang cair Tapi juga Gak bikin lengket di muka Pelunya gini pakenya Bila meresap dulu Enak Dingin Adem Lagi-lagi puasa Kayak gini Aku belum ucapin Selamat menunaikan ibadah puasa Bentar lagi lebaran Ya ini udah pertengahan puasa Bentar lagi lebaran Ayo Puasanya makin dikuatin lagi ya Apalagi dalam kondisi Kayak gini Jangan lupa jaga kesehatan juga Minum yang banyak Minum vitamin Biar kulit kalian juga Gak Rusak Oke Lanjutnya Habis aku pake si Hydrating toner ini Aku pake Radiant Serum Ini dia Aku pake Radiant Serumnya Dari Iron Derm ini Ini dia Teksturnya Teksturnya Sama sekali Gak lengket Dia hampir mirip Seperti Primer Tonernya Teksturnya Jadi masih ringan Banget Dan gak hingai Gak lengket Tapi dia itu Bener-bener Bisa bikin muka Jadi lembab Jadi lebih cerah Karena dia Radiant Serum Dia mengandung Niacinamide And Salicylic Acid For Glace Skin Look Result Jadi kalian tau kan Korea-korea Kalo kalian nonton drama Korea Mukanya itu kan kayak Apa ya Glace skin gitu ya Kayak Apa gini Kayak berminyak Tapi gak Bukan minyak gitu Tapi kayak Kilau sehat gitu Nah ini adalah efek Yang akan diberikan Si serumnya Dia juga mengandung Salicylic Acid Jadi bisa mengontrol Apa namanya Komedo dan Jerawat ya Dan juga dilengkapi Niacinamide Untuk mengelembabkan Dan juga Memudarkan bekas jerawat Oke Ini aku pakenya tuh Pagi dan malam Next Ini yang aku suka juga Adalah Ini adalah Eye cream Bukan eye cream sih Ini eye gel gitu Eye bag even better Dia itu untuk mengurangi Eye bag ya Buat kalian yang punya Apa namanya Kantung mata Ini bisa banget Buat ngurangin Karena mengandung Tetrapeptide Yang dapat menjaga Elastisitas kulit Menyamarkan Terbentuknya Kantung mata Dan lingkaran hitam Di sekitar mata Kebetulan karena Aku Lagi Insomnia banget Nih udah beberapa Bulan ini Jadi kadang aku tuh Baru tidur Yang 3 pagi Yang 4 pagi Gitu Otomatis mata Jadi gak seger ya Nah pake ini tuh Jadi nolong banget Mata aku Ini aku gak pake Make up Gak pake Concealer Gak pake apapun Kalian bisa liat Mataku gak terlalu Hitam Gak terlalu Berkantung juga Ini kecintaan aku Banget buat Mataku Teksturnya Cair Jadi dia Ringan banget Gak Apa ya Gak greasy gitu Tinggal ditap-tap aja Aku biasanya Di bawah mata Ini aku pake tiap Sebenernya Lebih bagus itu malem ya Cuman aku Kalo gak make up-an gitu Siang Atau pagi gitu Aku pake juga Dan habis itu Ditimpa bedak Gak masalah Ini gak bikin Apa ya Pecah gitu Gak justru malah Makin lembab ya Makin bagus Di bawah matanya Jadi ini Suka banget Nah Tentunya Seorang Renata Prianti Gak lepas dari Masalah cerawat ya Jadi Aku juga Punya obat cerawat Dari Iron Derm Ada dua Ini acne gel treatment Dan ini adalah Acne lotion Dua-duanya itu Memang buat Ngobatin cerawat Sebenernya Hampir sama ya Fungsinya Yang ini bentuknya Tapi gel Sementara yang ini Lotion yang ada Kayak powdernya gitu Yang warna coklat Kalian tau kan Nah Kayak gitu Tapi yang ini itu Menurut aku Lebih enak Di tap-tap ke jerawat Karena kayak ada Efek Minnya Jadi kayak Jerawat tuh kayak Apa ya Kalau lagi sakit Kayak cekit-cekit Aku suka banget ya Obat jerawat Yang bikin Jerawat aku tuh Cekit-cekit Tuh kayak Aku ngerasa Obatnya tuh Bekerja Nah sementara yang Si gel treatment ini Dia gak ada rasa cekit-cekit Tapi dia juga Bantu mengobati Nih Kalau ini aku pakai Malam doang Yang ini juga Aku kadang pakai Kalau siang Kalau lagi jerawatan banget Aku Tap-tap aja Gitu ke bagian yang Berjerawat Yang diperlukan Nah ternyata Airene sekarang Punya juga Sheet mask Ini aku udah Beberapa kali Pakai sheet masknya Ini yang varian Clarifying acne Aku juga punya yang Brightening juga Tapi udah aku pakai semua Udah habis Tinggal yang acne ini Karena Banyak ya Ada tiga So Menurut aku Sheet masknya ini Enak banget Dia serumnya Pas ya Gak berlebihan Tapi gak kurang juga Kan ada tuh Beberapa sheet mask Yang aku pakai Kayak gampang kering Kalau kita pakai Kalau ini tuh enggak Jadi Pas lah ya Jadi di si Sheetnya itu Serumnya tuh pas Buat seluruh muka Bahkan aku bisa pakai juga Buat ke leher Dan di wadahnya Juga masih ada sih serumnya Bisa kita keluarin lagi Itu buat dipakai Di bagian yang kering Aku biasanya pakai Di siku Di kaki Gitu kan Biar lebih lembab aja Nah Tapi dia tuh Gak ya netes Ada beberapa Sheet mask yang Kalau dipakai tuh Serumnya netes 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 Kayak gitu Sementara ini enggak Jadi aku suka banget Sheet masknya dari Ayrin Oke Kalau kalian penasaran Kalian bisa cek IG-nya Di AtIrn A-I-R-N D-E-R-M Iron Derm Dan juga di AtIrn Beauty Care Nanti aku kasih Lihat IG-nya Oke Itu dia review Skincare routine aku Sekarang Gimana? Kalian Lihat kan Nih Ini after Aku pakai Ayrin Selama satu bulanan Dan beforenya Ini dia Kelihatan banget ya Beda banget ya Jadi Menurut aku Skincare ini Wajib banget kalian Coba sih Kalau kalian belum Menemukan Skincare yang Pas gitu loh Buat kalian Buat di kulit Ngilangin jerawat Atau mau ingin Melembabkan Ingin bikin Kulit lebih glowing Cobain deh Ayrin dulu Oke makasih udah nonton Jangan lupa like Subscribe-nya ya See ya